Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya yaitu Kangri ID teman-teman Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputaran HP Realme ya Disini yang akan saya kasih itu bagaimana sih cara menampilkan emoji di atas ini teman-teman Jadi itu tampilan awal di HP Realme itu Keyboardnya itu dia biasanya tanpa emoji seperti ini ya Ini saya hapus dulu Nah disini itu dia tanpa emoji Nah bagaimana cara menampilkan seperti tadi simak video ini sampai selesai teman-teman Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar teman-teman mengetahui update terbaru dari channel ini Terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini saya menggunakan Realme J11 Untuk tipe Realme-Realme yang lain nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja Karena pasti tampilannya hampir sama atau mirip teman-teman ya Teman-teman langsung masuk saja ke setelan atau pengaturan handphone Oke Setelah muncul seperti ini Teman-teman bisa pilih atau scroll ke bawah Nanti pilih sistem ya Kemudian teman-teman pilih bahasa dan masukan Oke Kemudian teman-teman bisa pilih lagi keyboard virtual Selanjutnya teman-teman pilih lagi keyboard Setelah muncul seperti ini Teman-teman bisa pilih yang bawah sendiri atau bagian bawah yaitu emoji dan sticker gift Pilih Kemudian teman-teman tinggal aktifkan saja yang paling atas sendiri Baris akses emoji Teman-teman aktifkan seperti ini Apabila sudah teman-teman bisa cek apakah sudah muncul atau tidak Nah disini baris emoji-nya sudah muncul teman-teman ya Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong Jangan lupa like, subscribe, dan share Ya makasih Wassalamualaikum Jangan lupa like, subscribe, dan share